Tidak sangka, kamu masih sangat memperhatikan aku. Tak, aku harap kita bisa menjadi sahabat setelah kita bersama selama tiga hari ini. Dan semua dendam kita bisa terhapus. Bersih, Kamuram. Lak! Lola, tunggu dulu, Lak! Saya tahu, Papa orang baik. Papa tidak akan berselingkuh. Cuma karena iseng, sampai akhirnya saya lahir. Kalau saya boleh tahu, siapa ibu kandung saya, Pak? Dari mana kamu? Dari apotek. Nembus obat. Let, hari ini aku harus balik ke Jakarta. Ini sudah lebih dari tiga hari. Aku nggak mau membuat Andini cemas. Dini? Dini, yang ada di pikiran kamu itu cuma perempuan kampung. Urusanku di sini belum selesai. Tunggu berapa hari lagi? Nggak bisa. Di Jakarta aku juga punya urusan lain selain Andini. Urusan kantor. Urusan bank lagi? Bankku akan mengadakan rapat yang akan mengambil keputusan strategis. Dan aku harus hadir di sana, lihat. Percuma, kalian nggak akan menang. Kenapa kamu bicara seperti itu? Kalau pihak lawan kamu punya saham lebih banyak satu persen saja, kamu pasti kalah kan di rapat perseroan itu? Dan kalau kamu kalah, artinya Lisa Handoko juga kalah. Nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Dan itu tidak boleh terjadi. Asal kamu mengikuti keinginanku, hal itu tidak akan terjadi. Kamu tidak akan kalah. Dan artinya Lisa Handoko juga tidak kalah. Apa maksud kamu? Sebab aku punya lima persen saham bankmu. Lid, bagaimana caranya kamu bisa mendapatkan saham sebanyak lima persen itu? Ya, kalau aku tidak mau melepas saham itu, kalian tidak akan kalah kan? Ya, delapan tahun yang lalu, aku meminta ayah angkatku untuk membeli saham bank Handoko sedikit demi sedikit, sampai akhirnya sejumlah sekarang ini. Lid, kenapa kamu sampai tega berbuat hal seperti itu? Karena aku tahu, cepat atau lambat saham-saham itu akan kembali padamu. Dan itu adalah kartu Asko. Sekarang kamu membutuhkannya kan? Turuti keinginanku, setelah kamu pulang nanti, batalkan pernikahanmu dengan Andi nih. Tidak mungkin, tak. Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Tak, aku ini telah menikahi dia, dan aku tidak bisa menceritakan dia tanpa alasan. Jadi kamu benar-benar mencintai dia? Tak, aku... Sudahlah. Aku tahu kamu tidak bisa menerimaku kembali karena alasan yang sama. Karena ibumu tidak bisa menerima kehadiranku. Iya kan? Kenapa sih? Kita tidak bisa menjadi teman baik aja, tak? Setiap kali kita mau berdamai, pasti aja selalu ada masalah. Lep, aku tuh bisa gila menghadapi masalah-masalah yang tidak ada jalan keluar yang seperti ini. Kalau begitu kita bisa pergi jauh. Kita tinggalkan Jakarta, kita tinggalkan masalah-masalah kita. Kita bisa hidup berdua dengan tenang. Tidak mungkin, tak. Tidak mungkin. Aku tuh punya istri. Punya anak. Kapan kamu bisa mengerti bahwa aku benar-benar mencintai kamu, Ben? Apa tanganku ini tidak cukup untuk membuktikan bahwa aku benar-benar cinta sama kamu? Berarti, apa yang telah kamu lakukan terhadapku, akan aku selalu kenang. Tapi tolong, kamu juga bisa mengerti kehidupanku. Pulang sana kamu ke Jakarta. Kamu temui perempuan kampung itu, aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Percuma, aku mati-matian mencintai kamu, tapi kamunya justru mencintai perempuan kampung itu. Let. Kamu tidak akan melepaskan salam itu, kan? Tentu tidak. Karena aku tahu kamu akan mendatangkan keuntungan untukku. Terima kasih. Aku akan memesan tiap pesawat sekarang. Aku pergi dulu, ya. Halo, Robby. Bagaimana? Apa? Dia menghindar? Goblok. Kamu itu benar-benar goblok. Ya sudah. Nanti di Jakarta saya hubungi lagi. Goblok. Itu lagi. Hei, saya. Mama pergi dulu, ya. Nggak mau. Mau tinggal, ya. Bimar. Mau jagain, ya. Iya, nyanyi. Polak. Dari mana kamu semalam? Rumah Tia, mah. Dia nggak ada yang pesa selamatan. Kamu pergi sama Robby? Robby lagi, Robby lagi. Di otak kamu tuh adanya cuma Robby aja. Mah, Robby tuh orangnya baik. Eh, kamu malah ngebelain dia. Lah, dia itu orangnya nggak jelas. Kuliah enggak. Kerja enggak. Hobby-nya cuma keluyuran malam. Sebenarnya Robby tuh orangnya nggak kayak gitu, mah. Nggak kayak gitu gimana? Susah ngejelasinnya. Udah deh, pokoknya Mama percaya aja sama Lola. Dia tuh orangnya baik. Gimana Mama mau percaya lah? Kalau kelakuannya buruk kayak gitu. Mah, tolong deh. Pokoknya Mama percaya aja sama Lola. Mama nggak usah percaya sama siapapun. Mama nggak usah percaya sama Kak Henry. Pokoknya Mama dengan rompongan Lola aja. Robby tuh orangnya baik, omah. Semua orang tuh salah menilai Robby. Mama nggak percaya sama siapa-siapa. Mama hanya percaya sama diri Mama sendiri. Dan kalau Mama menilai orang, itu dengan pendapat Mama sendiri, lah. Lah, Mama sayang sama kamu, lah. Tapi Mama nggak mau kamu bergaul dengan Robby. Mama nggak boleh kayak gitu doang. Mama nggak adil. Lah, ini untuk kebaikan kamu, lah. Mama mau kamu belajar dengan baik supaya kamu bisa berhasil dan sukses. Dan Mama juga maunya kamu dapat jodoh yang baik, lah. Ya, sayang. Selamat pagi, Nyonya. Selamat pagi. Dan Benny sudah datang. Nah, sayang. Ma, apa kabar? Baik. Hai, sayang. Halo. 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 Oh iya, aku mau bawain hadiah buat kamu. Nih. Apaan sih ini? Buka aja. Aduh, bagus banget sih. Aduh, bagusnya. Hei, Ben. Han, baru pulang. Iya. Han, lihat deh. Bagus ya, Han, ya. Aduh. Ya, lumayan bagus sih. Tapi saya heran. Kok kamu dibeliin barang murahan begitu sih? Terbuat dari perak lagi. Ya, paling enggak harus dari emas atau pakai perlihan. Gak apa-apa. Kok ini juga udah bagus? Ya, udah deh. Tiba-tiba. Tuhan, Anaf. Maasih ya, Mas. Eh? Iya, Ma. Bentar, Ma. Ma, saya pamit ke atas dulu. Bentar aku ke atas ya, sayang. Kenapa tiba-tiba kamu ke Jogja? Maafin, Benny, Ma. Waktu itu ada urusan yang sangat mendadak yang mengharuskan Benny pergi saat itu juga. Kenapa Mama enggak tahu bang kamu pergi? Harusnya kan kamu ngajak Andini. Dia kan istri kamu. Enggak seharusnya kamu ninggalin dia di rumah. Iya, Ma. Benny berjanji. Lain kali, Benny tidak akan meninggalkan Andini di rumah. Ma. Iya. Ini ada majalah edisi terbaru. Di situ ada artikel tentang Julius. Yah, mudah-mudahan aja kasusnya cepat terungkap. Bagus. Kita harapkan saja. Kedoknya Julius akan terungkap. Dan semua orang tahu kekusukannya. Oh, iya, Ma. Benny bawa kabar baik untuk Mama dari Jogja. Mama tidak usah khawatir tentang musuh kita yang akan mengambil arif perusahaan kita. Benny telah bernegosiasi dengan seorang yang mempunyai sahabat 5%. Nah, dan dia berniat mendukung kita sepenuhnya, Ma. Bagus sekali. Mama harap Mama akan bisa ketemu dengan pemodal besar itu. Iya. Ya, Benny akan coba supaya nanti dia bisa bertemu dengan Mama. Dokter, saya meminta keterangan soal prosedur bayi tabung. Apa Anda sudah memikirkannya dengan baik? Sudah, dokter. Makanya saya juga ingin menanyakan soal sperma yang pernah saya titipkan pada dokter. Tunggu sebentar. Saya akan periksa datanya dulu. elle yang saya ingin menanyakan untung-kruck. Terima kasih. Tutankan soal. Ketika somean yo,41,41 menangasi saya ini sangat bagus untuk menyebabkan orang. Tunggu sebentar tadi, Oui Daniel. Betung di mana ya. IDiced dari limit sahabat. defensa keterangan soalלה tuk Przy anche tempat Nese, jadi dua bagi ataupun penyokan selamat便宅nya. Tentu saja dokter, dulu dokter bilang kalau wanita indung tulurnya sudah diangkat maka tidak mungkin untuk hamil lagi. Tapi karena dunia kedokteran sudah sangat maju, maka sel telur bisa diambil langsung dari indung telur untuk membuat bayi tabung. Betul bukan? Betul. Dan apakah Anda selama ini makan obat yang saya berikan untuk menyuburkan sel telur Anda? Iya. Saya mengikuti semua anjuran dokter. Saya memakannya dengan teratur. Dan tiga hari ini dokter adalah masa subur saya. Apakah Anda sudah siap untuk pengambilan sel telur Anda? Siap. Saya sudah siap. Sangat siap. Eh, Mas. Aku pikir masih beruangku, Mas. Maafin, Mas. Mas selama ninggalin kamu. Mas? Kamu enggak? Kenapa? Hmm, aku kangen loh. Iya. Gini, aku janji lain kali kalau aku tugas luar kota, kamu ikut ya? Benar ya? Mas, aku boleh tanya sesuatu enggak? Mas waktu ke Jogja, ngurus apa sih? Kok sampai Mama aja enggak tahu? Den, aku kan sudah bilang sama kamu, kalau aku ada urusan perusahaan, kenapa sih? Kamu enggak percaya sama aku? Bukannya enggak percaya, cuma ya aku bingung aja gitu kenapa Mama sampai enggak tahu gitu loh. Kenapa sih kok kamu sampai mencurigai aku gitu? Aku bukannya curiga. Aku cuma, gimana ya, bingung aja gitu. Udah deh ya, aku capek. Tunggu apa, yuk. Halo? Halo, Penny. Ini aku. Selamat ya, sebentar lagi kamu akan jadi ayah. Mau, salah sambung. Halo? Kamu tahu enggak, canin kita sekarang lagi dirawat di tabung inkubator. Eh, dengar. Saya sudah bilang kamu ini salah sambung. Mas, kok marah-marah begitu sih? Cuma salah sambung aja pakai marah-marah. Atau Mas memang kenal sama orang itu, tapi Mas pura-pura enggak kenal. Kamu, kamu kok nanya seperti itu sih? Kesannya kamu tuh polisi yang lagi interogasi malingnya. Saya enggak bermaksud begitu, Mas. Saya cuma bingung. Sepertinya ada sesuatu hal yang Mas tutup-tutupi. Seperti waktu itu. Waktu itu? Kapan? Waktu Mama mengadakan pesta pernikahan buat kita, sejak saya turun dari kamar, Mas udah enggak ada. Terus Mas enggak pulang semalaman. Mas baru pulang besokannya. Aku kan sudah bilang sama kamu, Din. Kalau aku pergi keluar, ketemu teman-teman, lalu main kartun sampai pagi. Bukannya aku enggak percaya, Mas. Cuma waktu itu, Mas pulang, aku menemukan korek api yang tulisan insonomusik. Emangnya kenapa? Ya, Mas kan tahu. Saya enggak begitu kenal tempat-tempat di Jakarta. Saya takut kalau-kalau nanti Mas... Din. Kamu curiga kalau aku pergi dengan perempuan lain? Kamu percaya sama aku, Din. Sini. Maafin aku, sayang. Aku enggak bermaksud kasar sama kamu. Aku enggak ngerti, Mas. Semenjak kita pindah ke sini, sepertinya aku kehilangan Mas Benny yang dulu. Aku yang merasa bersalah. Seharusnya aku enggak menarik kamu ke dalam kehidupan yang berantakan ini. Ini enggak adil buat kamu. Apa Mas Benny menyesal menikah sama aku? Enggak, sayang. Enggak. Aku justru merasa beruntung dan bahagia bisa menikah sama kamu. Hanya saja aku selalu merasa dihantui oleh masalah luku. Aku selalu merasa dikejala oleh mereka. 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 Siapa mereka? Halo? Iya. Apa? Oh, iya, iya. Kami akan segera ke sana. Dapet, Din. Henry, Mas. Itu tadi dari polisi. Katanya kantornya Henry dirusak orang. Terus Henry dipukulin. Sekarang di rumah sakit. Kita harus cepat-cepat ke sana. Loh, malam-malam gini kalian mau kemana? Kamu enggak apa-apa, En. Loh, emangnya kenapa? Si Din ini barusan terima telepon dari kantor polisi. Katanya kamu masuk rumah sakit. Iya. Kantor kamu katanya dirampok. Hancur semuanya. Perampokan. Ya, memang sih ada yang mau celakain saya. Tapi... Kamu enggak apa-apa, kan? Saya baik-baik aja. Yaudah, aku panggilin papa, ya. Eh, jangan-jangan. Enggak usah. Kamu jangan bilang sama mama dan papa. Saya enggak mau mereka khawatir, ya. Yaudah, saya mau tidur dulu, ya. Selamat malam. Setelah. Kita duduk. Eh, Mas. Hah? Aku mau bilang, waktu Mas di Jogja... Din, aku udah bilang, jangan sebut-sebut Jogja lagi. Mas, kenapa sih? Kok Mas marah-marah melulu? Din, kalau ada yang mau bicarakan, kita bicarakan besok pagi aja, ya. Yuk. Setiap aku bicara masalah Jogja, Mas marah-marah. Aku tanya masalah telepon yang salah sambung, Mas marah-marah. Mas, aku cuma mau bilang, waktu Mas di Jogja, aku dan Nola pernah tidak pulang semalaman. Cuma itu aja, terserah Mas mendengar atau tidak. Tidak. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.